sang pendekar giyok penguasa kesakitan dan monster pembalas dendam hello guys di video kali ini aku mau bahas sedikit untuk cara setting emblem dan buat hero tamus nah untuk tamus sendiri disini tuh bisa dibilang hero yang dibilang gelag juga enggak dibilang hero bagus juga enggak ya bisa dibilang hero ini tuh antara bagus dan tidak lah menurut aku ya jadi karena hero ini juga bisa dibilang tuh kayak ada saingan terberatnya di meta kali ini contoh kayak fredrin, yuzhong, dairod itu jadi hero ini jadi kayak agak kurang aja gitu di rank nah jadi ya ibaratnya kalau kalian mau pakai hero ini juga kalian harus lihat traffic dulu jangan asal pick tamus terus nanti jadinya kalian malah susah buat main tamus di game tersebut nah karena pembahasan dari video ini tuh adalah cara setting emblemnya jadi kita bakal bahas di emblemnya terlebih dahulu untuk susunan emblem disini untuk emblem factor ada dua tipe disini buat kalian yang mau mainnya lebih ke arah sustain atau TP-TP badan kalian bisa pakai 3 physical attack 3 SP dan talent emblemnya festival blood jadi susunan ini bagus banget nih buat tipikal kalian yang mainnya tuh lebih ke arah pasang badan dan bisa dibilang tuh di meta sekarang ini ya terutama di tier mythic apalagi mythic ke atas offliner tuh banyak yang laku justru untuk hero-hero yang bisa pasang badan daripada bisa yang cuma ngekil-ngekil aja nah terus untuk settingan emblem yang selanjutnya disini kalian bisa pakai 3 physical attack 3 SP dan talent emblemnya tuh festival of blood terus untuk susunan emblem assassin nih nah aku saranin sih buat kalian yang mau main tamus lebih ke arah emblem factor aja ya dan kalau kalian mau pakai emblem assassin ya kalau misal emblem factor kalian tuh rendah terus untuk susunan emblem jungler nih buat kalian yang mau pakai tamus sebagai jungler kalian bisa pakai opsi emblem jungler biar kalian tuh bisa pasang bull tank dan kalian juga bisa ambil objektif dari turtle ataupun lord dengan cepat terus untuk battle spell disini kalian bisa ambil vengeance nah untuk vengeance disini bisa buat kalian pakai waktu kalian main tamus sebagai offliner dan disini kalian bisa nge-counter hero-hero yang mainnya tuh lebih ke arah basic attack contoh kayak marchman nah terus selanjutnya kalian bisa pakai spell flicker terus untuk build disini untuk build nah untuk build disini sebenarnya untuk build yang lebih ke arah tb ya itu kalian bisa pakai build damage nya tuh satu satu aja nah disini terserah nih kalian mau pakai war axe atau collision side nah untuk aku sendiri biasanya sih aku lebih ke arah pakai war axe ya karena udah terbiasa tamus pakainya kalau gak war axe aku combine sama blood last cuma kan sekarang udah kurang bro jadi aku sekarang fokusnya cuman ke war axe aja dan untuk build war axe disini ini tuh bagus buat tipikal hero yang kayak tamus gini karena tamus tuh tipikal hero yang war nya tuh harus lama-lama tuh di dalam war jadi biar pasif dari war axe tuh bekerjanya maksimal karena bisa sampai 8 stack terus untuk build nya untuk build defense kalian bisa ambil dominant ice dominant ice disini tuh bagus buat ngelawan hero-hero yang experience nya tinggi dan bisa ngurangin attack speed juga jadi bagus banget tuh buat ngurangin attack speed marchman terus selanjutnya kalian bisa beli ardena shield pasti udah tahu buat ngenahan burst damage magic terus untuk blade armor disini juga buat nge-mantulin damage ya mirip-mirip kayak vengeance jadi build ini bisa kalian combine sama vengeance dan bakal nge-counter banget tuh item-item atau hero-hero marchman terus disini buat untuk build yang lebih ke arah damage jadi untuk tamus offliner damage disini emang build nya cuman 2 ya karena hero ini untuk kalau kalian pakai build full damage itu menurut aku kurang banget jadi aku saranin sih buat kalian yang mau main tamus lebih ke arah sakit ya pakai aja 2 build ini nah untuk cara mainnya mungkin kalian bisa tonton aja di beberapa channel yang memang ngebahas cara mainnya karena kalau misal aku pakai bahas dengan cara mainnya juga disini video nya mungkin bakal sampai 20 menitan yang malah ngebuat waktu kalian tuh bakal kekuras terus untuk susunan build nya selanjutnya kalian bisa beli dominant ice terus war axe dan selanjutnya kalian bisa beli antiki kuiras terus selanjutnya kalian bisa beli oracle atau immortal atau athena shield ini sesuaiin aja lah sama apa yang kalian butuhin nah jadi kalau misal kalian tanya bang kalau misal pakai susunan build yang tamus yang kayak dulu tuh pakai bloodlust dan war axe itu bagus gak sih bang nah jawabannya sih sebenarnya bagus-bagus aja karena kalau misal kalian memang gameplay nya lebih bagus terus untuk pakai spell farm juga ya gak masalah juga karena untuk gameplay setiap orang biasanya tuh ada cocok-cocokan juga ya nah contoh kayak aku nih disini karena aku udah terbiasa dengan tamu pakai war axe terus aku tuh waktu peralihan coba pakai correlation side rasanya tuh juga agak beda gitu jadi lebih bagusan untuk correlation side tuh waktu kita aktifin ultimate nya juga kan nah kalau kalian belum terbiasa terbiasa itu world aku bakal agak nyusahin sih jadi ya butuh adaptasi lah buat kalian yang mau pakai tamu setengah correlation side dan untuk build ini yang kalian lihat saat ini tuh juga build yang build lama cuman masih bisa lah untuk kalian pakai dan terlebih hero ini juga hero yang bisa dibilang bagus jadi ya aku bisa dibilang hero ini masih bisa lah buat kalian coba-cobain buildnya karena hero ini memang bagus cuman juga dibilang OP juga enggak dibilang delay juga enggak jadi ya oke lah buat kalian coba-cobain buildnya nah jadi buat kalian yang masih bingung untuk pakai build apa nih untuk hero tamus lebih baik sih caranya kalian bisa aja sesuaiin sama gameplay kalian masing-masing kalian bisa cobain dulu susunan build pertama, kedua, dan ketiga mana yang lebih kalian cocok nah itulah yang kalian nanti spam untuk susunan build tersebut dan untuk build defense sekali lagi disini aku saranin sih buat sesuaiin sama kondisi ya jadi kalau misalnya nih kalian pakai build defense nah defensenya tuh kayak gini build damage kan tetap tuh pakai war x kalau gak horizon side nah kalau build defense tuh gak harus kayak gini nih kalian bisa ganti dengan susunan build defense yang memang lebih kalian butuhin nah kalau kayak dominan ice gini kan item defense yang menurut aku tuh wajib banget buat dibeli di meta sekarang jadi ya jangan dihilangin nah kalau kalian tanya bang untuk build tamus damage bagus gak? jawabannya sih menurut aku gak bagus meskipun keempat build terini ya empat build ini tuh bagus semua ya kalau dipakaiin sama tamus cuman kalau tamus dipakaiin buildnya tuh full damage itu malah jadi jelek nanti tamusnya mungkin damage nya sakit tapi waktu kalian wear teamfight rame-rame itu malah ya matinya cepet dan lebih bagus buat defense nya kayak gini dan untuk build defense ya gak ada patoan kalian bisa ganti-ganti sesuai kebutuhan kalian juga jadi kalau kalian kopas susunan build ini itu build defense nya gak sesuai itu juga gak masalah yang penting build attack nya tuh cuman satu aja dan sisanya kalian pakai in defense jadi ya kembali lagi waktu di in game pun kalian udah pakai susunan build defense tersebut itu kalian tetep harus lihat nih butuh gak build defense ini jadi ya biar kalian tuh bagus untuk maksimalin build yang kalian pakai nah untuk tamus itu menurut aku agak kurang untuk satu lane tuh dengan hero-hero kayak dairot gini ya karena memang dairot menurut aku hero yang bagus banget sih untuk sekarang ini ya terutama hero meta yang sekarang itu yang tebel-tebel bisa ripi itu counter banget nih sama dairot yang bisa ngancurin hero tebel tuh dengan gampang banget contohnya kayak fredrin atau yuzhong itu enak banget lah buat dairot tuh ngebandai-bandainya apalagi kayak tamus gini jadi untuk hero-hero yang menurut aku agak susah buat dilawan sama tamus itu dairot, fredrin, yuzhong dan beberapa hero lainnya yang memang saat ini lagi OP banget